Hai sahabat cantik, welcome to channel aku Lula dan aku Mira, hari ini kita akan review lips dari something pertama, water gloss dan yang kedua itu adalah fabric lasting tint kita udah punya all new shades nya mereka, ini pertama kali kita akan swatch water gloss terbaru mereka, tapi kalo yang fabric lasting tint sebenernya kita udah punya video full on review swatches nya kalian bisa check out, tapi kali ini itu new shades shades terbaru dari mereka so buat kalian yang pengen ngeliat swatches of these two products dan juga review kita tentang produk-produk ini keep on watching kita akan mulai dengan the glosses aku penasaran banget sih sama yang ini yang warna hitam, black lip gloss what? oke jadi ini multitask water gloss 3D holographic gloss, wet shimmery glam lips, multitask gloss for eye, face, and reflective lipglue lips, lightweight, hydrate, and make lips plumpier, dan ini dibilangnya ada special applicator, flexible silicone applicator, precise and hygienic application dan ini swatches nya kita akan mulai dengan swatches aja langsung pake, ini aku akan pake warna camflush, dan aku bakal pake warna clear, kalo yang camouflage warnanya itu, warna hitam ya tapi pas di apply di lips ini ada color changing properties jadi bisa ganti warna gitu tadi pertama kali di apply jadi kayak soft pink terus selama awalnya pinknya jadi mauve and then akhir ini jadi kayak very pink it's bright pink hampir fuchsia wow untuk yang clear, ini as you can see it's just clear gloss cuman ada glitter spikes nya yang holographic jadi pretty cool cuman tetep gak glittery banget nice untuk menjadi topper untuk yang clear ini tuh kayak ada tingling effect nya I'm not sure kalo ini plumping cuman kayak pedes-pedes gitu on the lips kalo ini dari botolnya keliatan glitternya banget tapi di bibir gak begitu keliatan sih glitternya hmm rasnya tuh kayak mengembabkan banget moisturizing untuk glossnya ini kan dibilang tadi water gloss ya dan menurut aku it's called water gloss karena gak lengket-lengket banget iya konsistensinya tuh lebih watery daripada gloss biasa tapi masih ada kelengketannya sedikit sedikit banget sedikit banget lebih kayak cair gitu lah yes gel-like texture gak lengket buat kalian yang gak suka gloss lengket ini gak lengket sama sekali and very lightweight ini tadi kita pake makeup wipe untuk bersihin bibir kita gak staining ya dan untuk yang clear tadi kan aku bilang ada pedes-pedesnya ini setelah dihapus masih ada berasa dan tingling jadi kayaknya ini plumping effect deh so langsung aja next shade aku bakal swatch blossom dan aku akan swatch apricot aku tadi yang camel swatch aku gak ngerasa tingling sensation tapi yang ini aku udah mulai panas-panas pedes-pedes jadi ada pumping effectnya lebih kerasa yang ini sih ini apricot dari gloss tube-nya kelihatannya merah banget tapi on the lips sebenernya ini warnanya bright pink coral ini lebih ke rosy pink sedikit mirip kayak yang apricot tapi lebih rosy untuk yang blossom ini bukan sheer warnanya ini ada glossy pigmented warnanya iya yang blossom juga sama ya konsistensinya pigmented juga next kita bakal cobain yang fabric lasting tint fabric lasting tint claimsnya adalah soft cotton blurry finish airy texture dan tahan lama non patchy non drying dan nyaman dipakai minimal transfer like stitched on your lips all day dan ini adalah swatchesnya untuk shades to the bottom ada blood stranger ploy omi nest jabu dan emperor first shade aku bakal pake ploy aku bakal pake omi it's gonna be a while oh there it is uh keluar nih pas kita apply soft banget lembut banget kayak fluffy cloud gitu gampang banget cotton lips gitu and it looks very matte cuman masih bisa digeser-geser iya masih bisa gigih jadi gak berasa kering sama sekali on the lips actually feels quite moisturizing ya buat produk yang matte tapi keliatannya finishnya itu kayak soft matte look blurring effect banget nice nice rasanya ringan banget loh gak berat nyaman banget pakenya buat kalian yang gak suka pake matte liquid lipstick i don't really like wearing matte liquid lipstick karena belasanya kering kadang-kadang when it's matte ini gak sama sekali ya gak belasanya kering terus masih bisa digeser-geser cool very nice very nice yang shade omi itu kayak barbie pink gitu light pink kalau untuk yang ploy ini corally hot pink untuk yang stranger ini warnanya raspberry pink shade yang jabu hot pink shade hampir fuchsia yang blood ini merahnya tuh true red tapi dengan sedikit of an orange undertone next ini bright red shade ada corally merah jambu shadenya tapi base-nya ini merah ini yang warna emperor itu kayak true red shade jadi itu tadi semua swatchesnya dan juga review kita untuk water gloss dan juga fabric lasting tint i will say one thing untuk yang fabric lasting tint warna swatchnya di bibir yang kalian lihat on their website dan instagram itu sedikit beda ya iya kayaknya di swatch di bibir itu lebih ngejreng so keep that in mind so yang warna-warna kelihatannya tuh nude online kalau di bibir tuh enggak iya dan kalau kalian mau detailed review yang lebih detailed lagi kita udah pernah bikin video untuk fabric lasting tint yang sangat-sangat detailed so check that out jadi itu video kita buat hari ini and hope we see you on the next one bye sahabat cantik sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax